Hai, selamat pagi. Kembali bersama saya di kelas Hiro-sensei. Saya absen dulu ya. Semua udah habir? Hai. Hai, arigatou gozaimasu. Nah, sebelum masuk ke belajaran, kalau di Jepang itu kita senang, taisou, itu sebelum belajar. Ikuti aku ya, gerakannya ya. Hai, sejak ikimasyo, onegaishimasu. 1,2,3,4,2,2,3,4,5,6,7,8,2,2,3,4,5,6,7,8,2,3,4,5,6,7,8. Kita mengajarkan bentan ungkapan, phrase dalam bahasa Jepang, Pato-yong. Itemyo. Oke, yang pertama, pusing, atamaga itai. Ini biasanya digunakan saat berkeluh kesah dan tidak menemukan akhir dari kesulitan ini. Poinnya adalah sering digunakan pada saat tidak bisa memecahkan masalahnya, melalui menyelesaikan masalahnya. Contohnya, Eh,全部 ego, atamaga itai. Hah, semuanya dalam bahasa Inggris. Pusing. Tau kan orang Jepang itu, jalan yang bisa bahasa Inggris. Ah, semuanya bahasa Inggris. Pusing. Eh, semua ego, atamaga itai. Coba latihan ya. Atamaga itai. Atamaga itai. Selanjutnya ada, ini buruk. Dalam bahasa Jepang, komatana. Komatana. Ini biasanya digunakan saat mengalami situasi buruk dan tidak tahu apa yang harus dilakukan diri sendiri. Tapi untuk memberikan simpatik kepada lawan bicara, saat mengalami situasi buruk, bisa menggunakannya. Komatane. Uang komatana, tapi komatane. Bagi kita simpatik. Oke, contohnya adalah, Dompetku tidak ada. Aduh, ini buruk. Gitu kan. Dalam bahasa Jepangnya, Saifu tidak ada. Komatana. Komatana. Tapi kalau kita lihat orang yang hilang, Dompet. Komatane. Simpat. Komatane. Coba latihan ya. Komatana. Komatana. Atau, kalau simpat nih. Komatane. Komatane. Berikutnya, Sudah tidak sabar lagi. Nah, ini positif nih. Tanoshibi desu. Ini biasanya ungkapan yang biasa digunakan untuk mengekspresikan sesuatu hal yang menarik Dan ditunggu-tunggu di masa depan. Contohnya. Aku sudah tidak sabar lagi nih. Bertemu dengan Anda. Bertemu denganmu. Oaishiru no wa tanoshimi desu. Oaishiru no wa tanoshimi desu. Ayo, coba latihan. Tanoshimi desu. Tanoshimi desu. Selanjutnya. Ungkapan ketika situasinya tidak sesuai. Ekspektasi. Nah Anda. Kita berharap sesuatu. Tapi sedikit kecewa. Contohnya. Aduh, maaf ya. Aku gak sempat beri oleh-oleh buat kamu. Hah. Padahal sudah kutunggu-tunggu. Gitu kan ada percakapan kayak gitu. Omiyage kainakatta yo. Aku gak sempat beli oleh-oleh buat kamu. Nanda. Huh. Nanda. Tanoshimi shite tanoni. Coklat tiha. Nanda. Harus gitu. Harus lemas gitu. Harus lemas gitu. Nanda. Nanda. Ya. Oh. Oke. Bel sudah berbunyi. Mari kita akhiri pelajaran hari ini. Dihafalkan ya. Nanda. Gitu. Sampai jumpa di kelas Hyo Sensei selanjutnya. Kalau ada hal yang ingin kalian ketahui tentang Jepang atau mau bertanya, kalian bisa tulis di kolom komentar ada disini. それでは今日の授業はこれで終わりです。 ありがとうございました。 またね。 .